Kita sekarang bicara mengenai Pilkada Serentak 2018 tempatnya di timur Indonesia di Sulawesi Selatan. Ada sosok yang bernama Profesor Nurdin Abdullah yang merupakan salah satu calon gubernur yang menarik perhatian di Pilkada Serentak 2018 kali ini. Terkenal punya sederet prestasi ketika memimpin Kabupaten Banteng selama dua periode dan mendapatkan penghargaan anti korupsi terkemuka. Namun Jalan Nurdin menduduki posisi Sulawesi Selatan 1 dinilai tidak mudah. Berikut kami hadirkan sedikit profil dari Nurdin Abdullah. Sebelum dipimpin oleh Nurdin Abdullah, Kabupaten Banteng termasuk ke dalam 199 daerah tertinggal di Indonesia. Tiap tahunnya Banteng selalu dilanda banjir dengan infrastruktur dan layanan kesehatan yang buruk. Pertumbuhan ekonominya hanya 4,7 persen. Namun selama 9 tahun memimpin Banteng, Nurdin Abdullah banyak melakukan terobosan pembangunan. Di antaranya menurunkan angka kematian ibu melahirkan, membangun sektor pertanian dan pembangunan infrastruktur yang masif berwawasan lingkungan. APBD Banteng naik menjadi 3 kali lipat, pendapatan asli daerah naik 4 kali lipat, produk domestik regional bruto per kapita penduduk naik 5 kali lipat. Dan jumlah penduduk biskin di sana merosot dari 12 persen ke 5 persen sampai tahun 2016. Sebagai profesor di bidang agrikultur, tentu Nurdin punya perhatian lebih membangun pertanian di Banteng. Segudang prestasi dan inovasi pun dihasilkan. Sejumlah wilayah di Banteng yang dulunya lahan kritis, kini berubah menjadi subur dengan menerapkan pola pertanian organik dengan berbasis teknologi. Dalam hal ketahanan pangan sendiri ya, Banteng kini bisa mengalami surplus hingga 21 persen. Kesuksesan mentransformasi Kabupaten Banteng membuat Nurdin Abdullah diganjar puluhan penghargaan. Di antaranya Innovation Government Award 2017 dan Leadership Award 2017, itu yang baru tahun 2017 saja ya. Tahun-tahun sebelumnya pasti lebih banyak lagi. Kemudian ada penghargaan yang prestisius, yaitu penghargaan anti korupsi Bung Hatta Anti Corruption Award 2017. Diusung oleh koalisi PD Perjuangan, PAN dan PKS. Nurdin Abdullah menggandeng Andi Sudirman Sulaiman yang merupakan Andi kandung Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan jargon Prof Andalan. Guru Tumpah, Tunggawa Macapah. Sosok yang satu ini terkenal dengan kesuksesannya memoles Kabupaten Banteng di Sulawesi Selatan menjadi lebih baik lagi. Hal ini membawanya ke Pilgub Sulawesi Selatan 2018 dengan dukungan tiga partai, PD Perjuangan, PKS dan Partai Amanat Nasional. Dalam kontestasi kali ini, ia berpasangan dengan Andi Sudirman Sulaiman. Langsung saja kita akan sapa, calon gubernur Sulawesi Selatan nomor urut tiga, Prof. Nurdin Abdullah yang saat ini tergabung atau terhubung bersama kami dari Makassar Sulawesi Selatan. Selamat malam. Prof. Nurdin, apa kabar? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Oke, Prof. Saya mau tanya langsung sebelum kita masuk ke substansi kampanye, visi-visi Anda, program-program apa yang menjadi andalan. Sewaktu Anda ngambil nomor urut calon gubernur gitu, Prof ya, Anda mengatakan bersyukur tidak bersebelahan dengan nomor urutnya Pak Nurdin Halid. Ini kenapa, Prof? Soalnya sama-sama Nurdin, Pak. Jadi, harus ada antara. Ya, takutnya nanti masyarakat bingung. Jangan-jangan mau milih Nurdin Halid, milih saya. Kan kasihan. Jadi bukan karena takut dengan sosok Pak Nurdin Halid gitu Pak ya, tapi memang karena namanya Nurdin supaya nggak bingung aja gitu Pak ya. Oh, aduh. Iya, nggak bingung dan saya kira nomor itu dari Allah. Mudah-mudahan itu menjadi nomor berkah buat kami berdua. Nomor tiga, nomor yang berkah buat Pak Nurdin, Abdullah katanya. Tapi Pak, ini kan semakin jalan ini pilkada, proses kampanye, tentu saja banyak isu-isu miring Pak yang salah satunya yang meragukan kesehatan Pak Nurdin ini. Banyak sekali isu-isu yang meragukan katanya Pak Nurdin mengalami sakit atau kesehatannya diragukan. Klarifikasi Anda gimana Pak Nurdin tentang hal ini? Masih sehat nggak sih Pak? Ya, saya kira begini. Saya itu setiap hari masih bisa lari satu jam non-stop ya. Masih bisa berenang non-stop satu jam. Jadi, kalau soal kesehatan, saya kira bantai yang tidak bisa seperti itu kalau pemimpinnya sakit-sakit. Jadi, nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Karena penyakit itu dari Allah. Jadi, jangan-jangan kampanyekan kita sakit, nanti yang isu-isu yang sakit, dia yang sakit. Jadi, kalau saya yang terpenting sekarang begini. Menjadi pemimpin itu harus sehat. Makanya ada tes kesehatan. Begitu. Jadi, ini kayaknya hembusan negatif kempen aja dari lawan politik itu Pak Nurdin ya? Kurang lebih seperti itu ya? Ya, kalau yang begitu nggak bisa dikampanye hitamkan Pak. Karena masyarakat lihat. Masa ada orang sakit bisa masih lari satu jam non-stop? Bisa berenang? Saya setiap hari tidak lepas dari sepatu KETS. Terus kemana-mana pasti bawa baju renang, celana renang, ke camatan renang. Saya pikir, ini kita sudah menerima amanah. Kita harus sehat. Menjadi pemimpin itu harus produktif dong. Jadi, jangan ragu para pemilihan Nurid Abdullah bahwa Pak Nurdin masih sehat ya? Hanya hoax saja. Oke, Pak Nurdin tadi Anda mengatakan Anda sebut Bantaeng, Bantaeng, Bantaeng. Banyak juga Pak omongan miring. Bantaeng itu kan daerah yang kecil Pak. Kenapa Anda kemudian mempunyai ambisi dari daerah yang kecil ingin memimpin Sulawesi Selatan yang sangat besar itu Pak? Apa yang membuat Anda akhirnya harus terbang Pak dari Bantaeng menuju Makassar untuk memimpin Sulawesi Selatan yang lebih besar lagi Pak Nurdin? Jadi, saya kira begini. Kita jangan melihat kecil besarnya wilayah. Jadi, wilayah kecil, APBD-nya juga kecil. Jadi, kalau saya, yang penting kerja nyata. Enggak usah kita persoalkan. Terus, yang kedua. Banyak yang daerah besar, wilayah besar. Tapi, kenapa yang dari daerah kecil direspon masyarakat untuk maju sebagai calon gubernur? Ya, saya alhamdulillah. Dari awal disurvei, enggak pernah selalu di depan. Selalu surveinya teratas. Kita belum bergerak loh. Artinya, respon masyarakat itu sangat besar. Jadi, saya yakin kita enggak usah persoalkan kecil atau besar. Yang penting kita berbuat deh. Ya, karena ya sesungguhnya daerah besar juga, kalau enggak ada perubahan apa-apa juga sayang kan? Pak Nurdin, apa sih yang kemudian Anda ingin buat di Sulawesi Selatan? Yang kemudian gini Pak, apa yang kemudian Anda sudah buat di bantai? Yang kemudian menurut Anda cocok juga nih kalau kita perbesar skalanya di Sulawesi Selatan? Kalau tadi kan kita sudah ulas bagaimana Anda juga banyak menuturkan prestasi. Bantaeng gitu Pak Nurdin? Ya, jadi gini. Nah, ini adalah lonjakan yang sangat signifikan yang dialami masyarakat. Jadi, bantai itu sebagai sumber benih. Ya, kalau jadi sumber benih, tidak semua kabupaten bisa membuat benih. Makanya kita hadir karena ada program pemerintah provinsi surplus beras, surplus jagung. Nah, saya kira surplus beras dan jagung ini kalau mau capai, tentu kita harus mulai dari benih. Dan yang kedua, Sulawesi Selatan khususnya kawasan timur Indonesia. Ini masa depan Indonesia. Saya yakin dari dulu Sulawesi Selatan sebagai lumbu pangan nasional. Kedepan, saya kira sulsel ini bukan hanya memberikan kepastian pangan buat masyarakat Indonesia. Tapi ambisi kita adalah bagaimana Indonesia ini menjadi pengekspor pangan dunia. Itu yang harus kita lakukan. Ya, ini bukan program yang meluk-meluk. Tapi kalau kita seriusin, kita fokus, insya Allah itu bisa kita lakukan. Oke. Hal apa lagi Pak dari bantai selain infrastruktur, kemudian pertanian, yang kemudian menjadi andalan Anda? Saya pernah lakukan di bantai, saya berhasil di bantai. Saya akan coba nih di Sulawesi Selatan gitu Pak. Jadi, coba ya. Bantai itu rumah sakit kita itu umurnya sudah hampir 90 tahun Pak. Dan kita punya rumah sakit regional di beberapa, itu hanya sekedar rumah sakit regional. Tapi ternyata, apa yang terjadi, hampir semuanya kita rujuk ke Makassar kan. Bayangkan saja kalau bantai sih 120 kilo itu dekat. Tapi bagi yang jaraknya 300-400 kilo. Kalau harus merujuk, ya orang sehat saja bisa pegel-pegel itu sampai Makassar. Ya, oleh karena itu, supaya lebih manusiawi, saya kira apa yang dilakukan oleh bantai seperti kita membangun rumah sakit, ya walaupun dia rumah sakit daerah, tetapi, ya Alhamdulillah, kita sudah berhasil untuk menjadi tempat untuk penanganan awal dari daerah-daerah tetangga kita. Saya kira ini yang paling penting. Yang kedua, kita punya layanan ambulans mobile. Ya, saya kira ini sudah menjadi program nasional kan. Dan apa program yang kita lakukan dalam ambulans mobile ini? Ya, bagaimana menghadirkan layanan kesehatan 24 jam. Ya, dan salah satu dasar hadirnya layanan ini, karena angka kematian ibu melahirkan di bantai waktu itu, itu cukup tinggi. Dengan hadirnya layanan ini, ya Alhamdulillah, 2013 angka kematian ibu melahirkan kita bisa tekan menjadi 0%. Oke. Pak Nurdin, kita break dulu sejenak, tapi kan kita akan nanti akan bahas lanjut mengenai program-program Anda, Pak Nurdin, salah satunya adalah, ini kan Anda melakukan banyak hal karena Anda punya kekuasaan, kekuatan sebagai seorang bupati. Nanti kan sebagai gubernur kan, pasti kekuasaan dan pola kerjanya pasti akan berbeda. Gimana Anda mengajak kolega-kolega Anda, para bupati-bupati, untuk menyebarkan virus bantai yang ini, supaya mau dilakukan. Tidak ada ego-ego sektoral di antara para bupati-bupati. Kita akan bahas itu, usaha jira berikut ini, tetaplah di layar pemilu terpercaya. Anda masih bersama saya, Buda Adi Putro, di layar pemilu terpercaya. Dan Anda dan kita masih bersama dengan calon gubernur Sulawesi Selatan, Pak Nurdin Abdullah. Pak Nurdin, tadi kan Anda sudah banyak berbicara tentang kesuksesan, kepemimpinan di bantai gitu Pak ya. Ini masalahnya kan Anda kalau sebagai bupati kan punya kekuasaan, dan punya kekuatan besar untuk melakukan otonomi daerah sesuai dengan undang-undang. Bagaimana dengan gubernur Pak, bagaimana Anda kemudian menghimbau, berkoordinasi, merangsang gitu Pak, para bupati-bupati di bawah Anda, koordinasi Anda untuk melakukan hal yang sesuai dengan visi Nurdin Abdullah gitu Pak? Iya, jadi saya kira posisi gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Oleh karena itu, saya kira ke depan, tentu ya kita mencoba untuk membangun sinergi. Jadi, green design provinsi harus kita juga harus menyeiramakan dengan kebutuhan daerah. Nah, seperti misalnya, ya mungkin ke depan kita akan membangun pusat-pusat pertumbuhan. Nah, ini tentu harus atas kesepakatan teman-teman para daerah, bupati dan wali kota. Jadi, saya kira kata kunci keberhasilan ke depan adalah bagaimana kita bangun sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, kota. Dan saya punya pengalaman di Bantaing, dengan APBD kecil kita bisa maksimalkan dengan itu tadi. Bagaimana kita mensinergikan antara SKPD. Ego sektor itu harus dikubur dalam-dalam. Tidak ada baiknya. Jadi, saya kira ke depan, insya Allah. Kalau kita ditakdirkan, ya, selalu si selatan kita akan melakukan percepatan pembangunan dengan itu tadi, membangun sinergi antar instansi. Sebelum menjadi gubernur, nanti Pak, kan pasti Anda harus melewati kontestasi pemilu KD yang juga tidak mudah gitu, Pak. Lawan-lawan Anda berat-berat, Pak. Ada adiknya gubernur, ada wakil gubernur petahana, kemudian ada pimpinan partai politik besar gitu. Apa yang paling, apa yang menjadi andalan seorang Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman untuk melawan orang-orang yang juga cukup kuat ini, Pak? Ya, saya kira tagline kita kan kerja nyata. Saya kira itulah menjadi baliho kita. Dan masyarakat Sulawesi Selatan udah cerdas, ya. Dia kan memilih pemimpin yang betul-betul tidak memberikan janji-janji, tapi sudah membuktikan. Nah, itulah modal kita sebenarnya. Dan saya yakin dan percaya, insya Allah, kita hanya bisa berusaha, ya. Dan tentu hanya Allah SWT yang akan menentukan nanti. Kalau menurut Anda sendiri, saingan yang paling berat siapa, Pak? Karena tidak hanya Anda yang sudah bekerja memberikan bukti, gitu, Pak. Karena ada juga bupati, ada juga wakil gubernur, gitu. Mereka kan juga pasti sudah pernah bekerja membuktikan sesuatu, gitu. Itu menjadi tantangan berat nggak buat Anda, Pak, dalam berkampanye, gitu, misalnya? Saya sih melihat, ya, terakhir kalau kita ukur dari respon masyarakat melalui survei, kita masih terus unggul, kan? Masih sangat tinggi, ya. Kita selisih 14 persen dari nomor dua. Ya, dan kita terus melakukan belusukan-belusukan, bukan lagi ke kota-kota, tapi saya lebih banyak ke pelosok-pelosok. Karena janji saya adalah, saya ingin tuntaskan, dalam tiga tahun itu tidak ada lagi daerah terisolasi di Sulawesi Selatan. Yang kedua, saya ingin tuntaskan, dalam tiga tahun, tidak ada lagi jalan provinsi yang jelek di Sulawesi Selatan. Ini harus tuntas. Oleh karena itu, saya kira itu bukan janji, tapi itu sebuah keharusan yang harus kita lakukan. Saya kira banyak masyarakat kita merasa belum merdeka, ya. Karena itu tadi, belum menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata. Ya, untuk layanan kesehatan saja, kan masih ada daerah-daerah yang perlu kita sentuh. Pak Nurdin, mahal nggak sih Pak, Anda berkampanye, Anda, saya tahu Anda mungkin uangnya tidak sebanyak calon-calon gubernur lain, misalnya yang berlaga gitu ya. Apa namanya, ini Anda kesulitan nggak Pak, untuk menghadirkan modal yang besar, berkampanye keliling Sulawesi Selatan. Strategi Anda seperti apa itu Pak, menghadirkan uang yang cukup untuk kampanye yang cukup gitu Pak? Pak, begini, saya dua periode di Bantaing, itu nggak ada tim kampanye saya. Saya tidak bentuk tim. Timnya adalah rakyat, ya. Periode pertama, masyarakat yang siapin partai. Periode kedua, sudah ada karya lima tahun, ya. Ya, itulah menjadi modal saya, partai-partai memberikan dukungan, itu sama sekali satu rupiah pun nggak ada mahal, ya. Nah, periode, ya, di pemilihan gubernur ini, partisipasi masyarakat juga sangat tinggi. Ya, kami mulai didatangin, ya. Terus kami datang karena diundang, ya. Jadi saya kira, menjadi pemimpin masa depan Indonesia ini, supaya kosnya lebih murah, memang kita harus melihat respon masyarakat. Jadi jangan kita yang melakukan aktivitas, melakukan berbagai kegiatan-kegiatan untuk merangsang masyarakat mendukung kita. Tetapi yang paling penting adalah, ya itu tadi, ada mereka sudah lihat, ya. Mereka sudah rasakan. Ya, tentu mereka mengatakan, loh, Pak Nurdin, jangan hanya bantaing dong, yang dibenerin. Tolong kabupaten kami juga mutu sentuhan. Ya, seperti itulah. Dan jangan lupa, saya hampir 10 tahun, hampir event-event skala regional itu semua dibantaing, Pak. Sehingga orang datang. Yang kedua, ya banyak kawasan-kawasan kami bangun, kawasan kuliner seruni, kawasan wisata pantai marina, ada kebun apel, stroberi, ada kebun bunga. Ini hampir setiap pekan itu orang sekarang weekend-nya kebantai. Dan itu kan menjadi suara kita. Oke, itu yang kemudian menjadi andalan Anda, Pak. Tapi di pemilu keada kali ini, ada concern-concern mengenai, kan Anda menghadapi adik gubernur juga, ada ketua partai besar gitu, Pak. Kemudian ada juga wakil gubernur pertahana. Anda melihat ada persoalan-persoalan yang cukup pelik, terkait misalnya netralitas, atau hal-hal yang mungkin kampanye yang negatif terlalu banyak. Ada melihat hal-hal itu cukup besar enggak, Pak, di kampanye pilkada kali ini, Pak? Wah, kita sudah tahan banting, diserang terus. Tapi bagi kita, kita tenang saja. Karena saya pikir kita fokus untuk menjual program, menjual gagasan kepada masyarakat. Enggak usah terpengaruh dengan black campaign, kampanye hitam. Karena itu bisa menimbulkan gejolak nanti. Kita harus, apa yang kita tanda tangani, sebagai pilkada damai, apa yang kita komit, itu kita harus komit, Pak. Saya kira, yang kita harapkan sekarang ini adalah bagaimana pilkada ini berlangsung secara adil tanpa intervensi-intervensi pihak-pihak lain. Yang terakhir sekali, Pak Rudin, kalau kita lihat, ini kan satu bulan terakhir KPK banyak mencokok calon-calon kepala daerah yang kemudian berasal dari petahana atau bupati yang ingin jadi gubernur, gitu, Pak, dicokok karena kasus korupsi, gitu, Pak. Anda mendapatkan Bung Hatta Anti Corruption Award, penghargaan tertinggi, anti korupsi tahun 2017, Pak. Apakah pemberantasan korupsi, transparansi, atau anti korupsi ini juga menjadi concern Anda, Pak, ketika nanti memimpin? Jadi, saya kira begini. Kalau kita bicara korupsi, yang pertama yang harus kita ingat, itu keluarga. Itu berapa banyak keluarga kita yang akan menanggung risikonya. Yang kedua, kita ini mendapat amanah dari partai-partai. Ya, ini juga harus dijaga maruah partainya. Ya, partai-partai dukung kita, ya tentu harus tanda nilai plus. Ya, oleh karena itu, saya kira soal OTT dan sebagainya, ya itu bagaimana kita masing-masing ya membuktikanlah kepada rakyat bahwa kita orang yang amanah. Orang yang amanah itu pasti tidak akan berbuat macam-macam. Ya, karena ya, ini tanggung jawab yang tidak ringan, ya, sama dengan penghargaan Anti Corruption Awards dari Bung Hatta. Itu kan semakin menambah, apa, menambah tanggung jawab saya untuk menjaga itu. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Durdin Abdullah atas perbincangannya malam hari ini. Selamat mengarugi samudera kampanye politik di tahun 2018 ini. dengan kompetisi yang juga pastinya tidak mudah. Terima kasih sekali lagi Profesor Nurdin Abdullah yang bergabung bersama kami dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.